Libur panjang pada Jumat ini, Satuan Lalu Lintas Polres Bandung menyiagakan ratusan anggota di beberapa lokasi yang menjadi titik rawan kemacetan. Selain menyiagakan anggota, Satuan Lalu Lintas Polres Bandung juga akan memeriksa bis di pintu keluar tol Soroja. Satuan Lalu Lintas Polres Bandung akan menyiagakan personil guna mengantisipasi kemacetan saat libur panjang. Guna mengantisipasi lonjakan kendaraan saat libur panjang, seluruh gardu gerbang tol Soroja akan dibuka. Satuan Lintas Polres Bandung akan mentitik fokuskan anggota di kawasan pembangunan spam PDAM Tirtara Harja. Selain jalan yang sempit, di lokasi tersebut dipastikan akan terjadi penumpukan kendaraan. Arus wisatawan akan sedikit tersendat saat liburan ke jalur ranca Baliciwidei, Kabupaten Bandung. Menurut Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bandung, AKP Doni Eko Wicaksono, pihaknya sudah bersiap untuk pengamanan libur panjang Imlek. Jalur Selatan Cilenyi dan jalur wisata Ciwidei Ranca Bali akan mendapatkan pengamanan khusus karena pembangunan spam PDAM dipastikan membuat perjalanan pengendara terhambat. Di gerbang tol Cilenyi, pihaknya pun berkoordinasi dengan PJR Polda Jabar untuk pengamanan karena sering terjadi penumpukan kendaraan. Kesiapan libur panjang ini, untuk dari khususnya Polres Bandung, untuk nanti malam kita sudah mulai siaga. 19.00 kita apel di dua titik. Perintah dari pimpinan dilaksanakan di Cilenyi, khusus membackup jalur timur nasional, yaitu jalur Nagrek Selatan, termasuk jalur Ciwidei. Jalur wisata termasuk jalur nasional, karena itu penghubungan antar kabupaten, maupun jalur ke arah Provinsi Jawa Tengah. Pihaknya pun mengimbau agar masyarakat yang akan liburan ke jalur Ranca Bali, Ciwidei, bersabar saat perjalanan menuju objek wisata.